Ada mobil cocok buat lebaran harganya di bawah 100 juta mungil mobilnya ini ada unit dari Suzuki Swift ST manual tahun 2011 buka harganya 93,5 juta nego istimewa Nah itu ada nomor WA nya silahkan Bologo hubungi sendiri nah ini nopolnya AB ya Bologo untuk AB nya mana saya juga gak tau karena AB itu kan banyak Bologo ada sekitar 4 kabupaten Nah ini mobilnya sudah dimodif Bologo ya ini peleknya pakai BBS jadi mobilnya kalau dipakai kaula-kaula muda ini sangat cocok Bologo Nah itu ukuran banknya ya nah kondisinya ini bagian nut-nut silahkan kamu amati bagian cat atapnya juga masih bagus tidak ada cat mengelupas atau kusam Nah bagian pintunya juga masih bagus ya nah bagi Bologo yang sekarang lagi ingin mencari atau ingin mengetahui harga mobil bekas yang terbaru saat mendekati hari hal lebaran silahkan ditonton video saya ini sampai selesai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo askattu какату Bologo Berjumpa lagi di channelnya Daioto Indonesia Nah ini ada unit dari Toyota kali ya tipe G manual tahun 2019 Buka harganya 123 juta Nego istimewa KM Low Ini adaWhy nya juga ini nopolnya G Bologo ya kalau gak salah itu nopel G itu pemalang kalau gak salah ya pemalang Jawa Tengah karena ini tipe G termasuk tipe tertinggi di pabrikan Toyota Kalia di bawah tipe G masih ada tipe E, nah ini pelaknya sudah reseng tentunya, ini bagian nut-nutnya, kalau CC-nya ini sudah 1200 kalau Kalia semuanya 1300 Kalia yang membedakan tipe E sama tipe G itu cuma bagian perintil-perintilannya saja lah, kalau selebihnya apa itu bagian mesin itu sama semuanya boloko, nah ini kondisi bagian kalau dilihat dari sampingnya ya, kondisinya nut-nutnya kalau dilihat dari samping masih presisi nah ini tipenya tipe G ini untuk bagian nut-nut cup bagasi belakang masih bagus ya nah, kayak seperti ini variasinya sudah ada krum-krumnya kalau tipe G kalau tipe E ya belum ada gitu kalau sistem pengeriman roda depan menggunakan cakram roda belakang masih menggunakan tromol nah ini bagian nut-nutnya jadi untuk melihat bagian nut itu simetris dan tidak dari pertama itu dari luarnya dulu kalau luarnya sudah oke baru dalamannya kita periksa lagi ya, karena ini bukan unit dagangan saya saya hanya membuat konten di salah satu bursa mobil bekas Jogja jadi kami yuk gak apa ya detail-detail banget gitu saya hanya mengaksudkan bagian luar-luarnya saja seperti ini nah ini sampingnya lagi ada unit dari Toyota Avanza tipe G manual tahun 2015 buka harganya 128,5 juta go tangan pertama pajak baru ini nopolnya H H Semarang mungkin ini coba belakangnya itu NC itu mana ini tipe G termasuk tipe tinggi juga karena di bawah tipe G masih ada tipe E itu nah ini bagian nut-nut pintunya kamu amati masih simetris bagian atapnya juga nah bagi Polo-Poloku yang ingin melakukan transaksi jual beli setelah menonton video saya ini ya saya ingatkan jangan lupa ketika Polo-Poloku mau transaksi kamu harus video call dulu si penjualnya biar kalau terjadi hal-suatu yang tidak diinginkan itu perlu kamu screenshot atau rekam wajahnya si penjual biar kalau terjadi hal-suatu yang tidak diinginkan ke depannya nanti nanti mudah mudah cara penyelesaiannya ya jadi bukan apa-apa ya kami memberitahu seperti ini jangan sampai Polo-Poloku setelah menonton video ini nanti kan terjadi hal-suatu tidak diinginkan ya namanya pedagang itu kan banyak Polo-Ku ya kan ada oknum-oknum tertentu juga gitu nah ini bagian nut-nutnya ya nah bagi Polo-Poloku karena ini videonya sudah di pertengahan video ya Polo-Ku yang belum subscribe mau di subscribe lah Polo-Ku Polo-Ku subscribe gratis ram bayar itu setiap hari kamu itu tak kasih info pengupdaten harga mobil bekas terbaru kamu tinggal bahan di rumah saja nah ini sampingnya ada unit dari Honda Mobilio Matic tahun 2014 buka harganya 133 juta nego istimewa nah itu ada nomor WA-nya juga silahkan Polo-Poloku hubungin sendiri kalau minat unitnya nah ini nopolnya nopol B Poloku ya dari daerah Jakartanan nah ini kalau dilihat dari samping sebelah kanan nah kondisinya cakep pelaginya sudah racing sistem pengeriman roda depan menggunakan cakram roda belakang menggunakan tromol nah kondisinya peleknya juga masih bagus untuk nut-nut pintunya juga masih simetris kondisi atapnya catnya juga masih bagus juga eh iya poloku saya itu kan mempunyai akun tiktok sama ig poloku namanya day auto indonesia mau di follow lah poloku biar follower saya itu ya minima seribu lah gitu loh biar saya itu kalau setiap minggu ya aku itu mau live gitu loh poloku biar poloku kan komen di tiktok atau di ig ya mas coba direviewkan mobil ini tahun ini harga sekian mas dapat apa saya akan carikan karena di apa itu bursa jogja itu kan ada ratusan mobil jadi poloku tambah wawasannya cuman follower saya belum ada seribu ya dibantulah poloku ya nah ini kondisinya bagian sebelah kirinya bagian mat-natnya nah masih simetris poloku ya bagian atapnya juga masih bagus bagian mat-nat pintunya masih simetris tapi perlu dibuka bagian dalemannya juga kalau dilihat dari luarnya masih bagus untuk talang-talangnya juga masih talang airnya masih utuh juga ya cover sepionya masih bagus tidak ada lecet atau pecah nah kondisinya sudah ada fog lampnya juga lampunya juga masih bening nah ini sampingnya lagi ada bukan ini boloku jadi kemarin kita ada dua boloku setelah tanyakan ternyata yang asli yang yang apa ini yang ini boloku honda bio tipe emetic tahun 2016 buka harganya 133 juta nego istimewa km low jadi yang stiker sebelahnya tadi bukan miliknya ini ternyata nah ini kondisinya ya ini Bernopol AA ini ketika saya review mobilnya ini baru dicuci boleh jadi kayaknya belum masuk ke salon kayaknya mobil baru datang terus dijual gitu jadi belum dipoles pun belum di salon pun kondisinya sudah bagus seperti ini bagian nat-nat pintunya juga masih simetris bagian atapnya catnya juga masih mulus spoilernya juga masih utuh masih bagus nah kondisinya peleknya semuanya sudah racing sistem pengeriman roda belakang menggunakan tromol roda depannya menggunakan cakram ini tipe E ya bulu ku ya nah kondisinya ini disukai para gadis-gadis warnanya yang merah-merah merona seperti ini nah kondisi kurang lebih seperti ini jadi kalau saya mereview mobil dagangan kurang lebih seperti ini bulu ku kalau bagian eksteriornya kalau bagian interiornya kita odel-odel nah kondisinya kurang lebih seperti ini lampunya juga masih bening ini cocok banget bulu ku dibuat anak-anak muda yang lagi apa ya mempunyai keluarga kecil yang tidak terlalu membutuhkan mobil besar nah ini sampingnya lagi ada unit dari Suzuki Swift tipe ST manual tahun 2011 buka harganya 93,5 juta nego istimewa itu ada nomor WA nya juga silahkan kamu hubungin kamu chat chat sendiri nah ini Bernopol AB ini juga sudah dimodifikasi bulu ku peleknya cakep banget gitu buat anak-anak muda ini juga cocok bulu ku kalau mobil kecil itu kalau kita tinggalnya di desa atau di komplek perumahan yang gangnya itu sempit-sempit nah mobil kecil-kecil seperti ini cocok karena apa untuk manuvernya itu lebih mudah daripada mobil yang besar-besar buat belajaran juga enak juga mobil seperti ini nah ini kondisi bagian nut-nutnya bagian bodinya kalau dilihat dari sebelah kanan nah masih mulus bulu ku ya untuk lampu belakang juga masih utuh tidak ada retak atau pecah untuk bagian nut penutup kap mesinnya juga masih bagus kondisi cat atapnya juga masih mengkilat ya masih bagus juga nah kondisinya kurang lebih seperti ini nah karena ini videonya sudah mau di penghujung video ya bolu ku bagi bolo-bolu ku yang belum subscribe di subscribe bolu ku bolu ku subscribe itu gratis ram bayar ya itu kamu setiap hari tak kasih info mobil bekas terbaru kamu tinggal rebahan saja ya oke bolu ku sampai disini aja dulu sampai jumpa di video selanjutnya salam minyir minyir selamat menikmati 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 selamat menikmati